Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mr. Toya. Kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana caranya memverifikasi pin Google AdSense. Kurang lebih beberapa waktu yang lalu, saya sudah meminta pin Google AdSense untuk dikirimkan ke rumah. Dan setelah menunggu kurang lebih 2 atau 3 minggu, pin AdSense-nya sampai. Ketika dibuka, tampilannya seperti ini ya, isi dari surat Google AdSense-nya. Di sini dilampirkan 6 digit pin dari Google AdSense-nya. Oke, juga di sini dilampirkan link untuk membuka Google AdSense-nya, supaya kita bisa memverifikasi pin dari Google AdSense tersebut. Oke, langsung saja kita ketikkan link yang ada di surat pin Google AdSense-nya. Kemudian enter. Nah, ini dia sudah masuk ya. Verifikasi alamat pin dan telepon. Masukkan pin untuk memverifikasi alamat pembayaran Anda. Saat Anda menerima surat yang berisi pin, ikuti petunjuk berikut untuk memasukkan pin di akun AdSense. 1. Login ke akun AdSense. Klik pembayaran. Kemudian pemeriksaan. Verifikasi. Masukkan pin persis seperti yang muncul di surat pin Anda. Klik kirim. Alamat pembayaran Anda sekarang telah diverifikasi. Anda akan dibayar saat saldo akun Anda mencapai nilai minimum pembayaran. Asalkan tidak ada penangguhan di akun dan Anda mematuhi kebijakan program AdSense. Kita coba lihat nilai minimum pembayarannya berapa ya, teman-teman, supaya lebih tahu. Nilai minimum pembayaran Anda akan dibayar saat penghasilan yang terutang mencapai nilai minimum pembayaran. Asalkan tidak ada penangguhan pembayaran ya. Sini lihat. Jika memutuskan untuk membatalkan akun AdSense dan saldo akun Anda lebih besar dari nilai minimum pembayaran, Anda akan menerima pembayaran final dalam waktu 90 hari. Nah, ini ada tabelnya ya, teman-teman. Nilai minimum per mata uang per akun pembayaran. Di sini ada dolar. Dolar Amerika Serikat. Nah, nilai untuk verifikasi itu harus minimal 10 dolar ya, teman-teman. Baru bisa mendapatkan verifikasi untuk identitas diri dan verifikasi PIN. Kemudian untuk metode pembayaran, jadi minimalnya harus 10 dolar dulu ya, pemasukan dari Youtubenya. Kemudian untuk pembayaran kerekening kita, itu minimal adalah 100 dolar. Nah, kita coba lihat di mata uang rupiah ya, supaya kita tahu besarannya berapa. Nah, ini untuk rupiah. Jadi, setara dengan 10 dolar. Yaitu, jika dirata-ratakan misalnya anggap 13 ribu, maka masuknya adalah 130 ribu rupiah. Dan untuk nilai pembayaran minimum kerekening kita itu berarti sekitar 1.300.000 rupiah ya, atau 100 dolar ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke akun Google AdSense-nya, ya. Kita ke pembayaran, kemudian pemeriksaan verifikasi. Nah, di sini, memeriksa, apa, memverifikasi identitas Anda, ya. Untuk verifikasi identitas, saya sudah selesai. Sudah saya selesaikan di video sebelumnya, saya sudah postingkan juga ya, statusnya sudah selesai. Nah, yang selanjutnya adalah verifikasi alamat. Nah, ini yang dimaksudkan pin AdSense yang tadi ya. Ini perlu diperhatikan statusnya. Masukkan pin yang kami kirimkan melalui post ke alamat penagihan Anda. Ini pinnya adalah 6 digit ya, sesuai dengan yang ada di surat pin AdSense-nya. Jadi, awalnya itu, kita harus meminta dulu ya, meminta pin dari Google AdSense. Caranya, kita tinggal mengklik tombol kirim, ya, teman-teman. Jadi, ketika kita mengklik tombol kirim, maka Google AdSense nanti akan mengirimkan surat pin AdSense-nya ke alamat kita. Seperti itu ya. Dan pastikan alamat yang kita masukkan di Google AdSense, itu sesuai atau real dengan tempat yang sedang kita tinggali. Ya, karena nanti akan dikirimkan ke sana. Dan nanti, kalau sudah terverifikasi, berarti alamat tersebut itu sudah, apa ya, sudah disahkan keasliannya seperti itu. Jadi, saya juga pertamanya itu meminta untuk mengirimkan pin AdSense itu sekitar bulan April. Ya, di sana kan tercantum bahwa waktu penerimaannya itu beberapa minggu ya, bisa sekitar 3 mingguan ya, atau lebih. Nah, waktu itu saya sudah sekitar 1,5 bulan belum menerima surat dari pin AdSense tersebut. Akhirnya, saya mengklik tombol yang di sebelah tombol kirim, yaitu kirim ulang pin. Ya, dan terakhir saya kirim itu tanggal 12 Mei 2023. Nah, setelah saya kirim ulang, surat dari pin AdSense-nya itu, Alhamdulillah, sudah sampai sekitar tanggal 25-an. Ya, jadi cepat ternyata teman-teman. Dan datangnya itu ternyata 2 surat dari, jadi 2 surat permintaan pin yang pertama dan surat permintaan yang baru. Datangnya langsung dua-duanya. Tapi ketika dibuka, pinnya tetap sama. Dari 2 surat itu, pinnya sama-sama gitu ya. Pin kodenya itu sama, sama persis. Nah, jadi pengiriman pin AdSense ini akan digirim melalui post biasanya dan mungkin sampai dalam waktu 2 hingga 3 minggu dari keterangan tersebut. Gitu ya, tapi ini bisa berubah ya, maksudnya sesuai dengan tempat tinggal dan, apa namanya, banyak atau sedikitnya kurir yang ada di sana mungkin ya. Nah, pin ini berlaku hingga tanggal 5 Agustus gitu ya. Nah, jadi terhitung dari permintaan pengiriman pin, ini berlaku sampai 5 Agustus ya, teman-teman. Jika masa berlaku pin berakhir sebelum memverifikasi alamat, iklan akan diberhentikan, ditampilkan di situs Anda. Jadi, kalau kita tidak memverifikasi ya, pin AdSense ini, kita nggak akan dapat penghasilan lagi dari iklan. Karena iklannya nanti nggak akan ditayangkan di situs kita. Mau di situs web, ataupun misalnya di Youtube, nanti nggak akan bisa ditayangkan lagi. Jadi, saran saya, kalau memang selama 3 minggu atau 1 bulan, 1 bulan lah, atau misalnya dari 1 bulan ini belum menerima, itu coba dikirimkan ulang. Karena saya mengalami sendiri, 1 bulan setengah belum sampai, kemudian ketika kita minta kirim ulang, itu 2 minggu sudah bisa sampai. Seperti itu. Dan pastikan kembali bahwa alamat yang diinputkan atau dicantumkan di Google AdSense ini, sudah lengkap dan memang asli. Memang asli dan kita memang betul-betul tinggal di alamat tersebut. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk memasukkan pin AdSense ini, kita memiliki 3 kesempatan lagi ya, teman-teman. Kita memiliki 3 kesempatan. Jadi, ketika kita memasukkan pin, kemudian salah, maka ini akun AdSense-nya ini bisa kena masalah, bisa diblokir ya, teman-teman. Bisa, apa namanya, bisa nggak diaktifin lagi lah. Nah, sekarang kita masukkan pin yang ada di dalam surat pin AdSense yang dikirimkan kepada kita. Sekali lagi, diperhatikan angkanya baik-baik, jangan sampai salah. Karena kalau salah, kesempatannya cuma ada 3, dan kalau lebih dari 3, maka akunnya akan terblokir. Jika sudah yakin, maka kita klik tombol kirim. Nah, teman-teman, di sini, di bagian bawah, untuk verifikasi alamat, statusnya sudah selesai. Jadi, untuk memverifikasi alamat dengan meng-inputkan pin yang dari AdSense, sudah selesai di verifikasi. Yang artinya, AdSense sudah menilai bahwa data profil kita atau identitas kita sudah selesai, sudah asli, sudah resmi. Kemudian, alamat kita juga, alamat yang asli memang kita tinggal di situ. Jadi, tidak ada keraguan lagi dari Google AdSense kepada data kita. Tinggal, teman-teman, nanti menambahkan informasi untuk pembayaran. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya yang belum tahu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.